Halo guys kembali lagi di channel Excel Neser Oke pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu jaringan komputer Jaringan komputer itu merupakan dua atau lebih perangkat yang saling terhubung dan dapat saling berkomunikasi Atau dapat saling bertukar informasi Ini merupakan pengertian dari jaringan komputer Kemudian pada jaringan komputer itu terdapat media pengantar jaringan komputer Nah disini ada dua Yang pertama itu Wide Network dan yang kedua itu Wireless Network Nah untuk Wide Network ini merupakan jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai media pengantar Itu kabelnya bisa berupa fiberoptik, koaksial, kabel UTP, FTP dan segala macam Yang nantinya akan dibahas di slide selanjutnya Kemudian ada Wireless Network Nah pada Wireless Network ini jaringan komputer yang menggunakan media pengantar berupa gelombang radio atau cahaya Itu berupa infrared atau cahaya laser Itu untuk Wireless Network Kemudian selanjutnya untuk jenis-jenis kabel Jenis-jenis kabel di jaringan komputer itu ada 5 Yang pertama kabel koaksial Kemudian kabel twist pair UTP dan STP Kemudian ada kabel fiberoptik atau biasa kita kenal dengan kabel FO Kemudian ada kabel strike Kemudian ada kabel cross Nah kemudian kita masuk ke kabel koaksial Pada kabel koaksial ini menggunakan 2 buah konduktor pada kabel koaksial ini Kemudian kabel ini biasa digunakan untuk jaringan yang memiliki bandwidth yang tinggi Kemudian kabel koaksial juga berfungsi untuk menghubungkan antara satu perangkat keras komputer dengan perangkat lainnya Kemudian kalau teman-teman kepo gitu ya dengan gambar kabel koaksial itu seperti apa Ini gambarnya ada di sebelah sini Ini merupakan kabel koaksial yang terdiri dari outer jacket atau pelindung dari kabelnya Kemudian ada shieldnya Shield tembaga Kemudian ada foil Pelindung kertas foil Kemudian ada konduktornya Kemudian ada kelistrikannya disini Ini adalah kabel koaksial Kemudian selanjutnya ada kabel twist pair Itu UTP dan STP Kalau UTP itu panjang dari unshield twist pair Nah kalau kabel UTP ini merupakan kabel jaringan Yang berbahan dasar dari tembaga Tidak dilengkapi dengan shield internal Jadi bisa teman-teman lihat gambarnya ada di samping Nah kemudian kita langsung ke STP atau shield twist pair Nah kalau STP ini kabel telpon yang digunakan dalam beberapa bisnis instalasi Dari gambar disini pun Bahwa kabel UTP dan STP juga memiliki perbedaan dari fisiknya gitu Yang bisa teman-teman lihat di PPT ini Pada gambar disamping Kemudian selanjutnya ada kabel fiber optic Nah kabel fiber optic ini dibuat dari kaca yang dibungkus oleh pelindung Dan materialnya itu sangat kuat gitu ya Nah kemudian kabel FO ini atau fiber optic itu berguna untuk mentransmisikan sinyal cahaya Dari suatu tempat ke tempat lainnya Jadi misalnya contoh fiber optic ini atau FO Itu teman-teman bisa jumpai ketika teman-teman menggunakan jasa dari Indihome Nah kalau wifi nya Indihome atau TV Indihome Mereka itu menggunakan kabel fiber optic yang biasanya warna kuning lapisannya Ya gitu teman-teman Kalau teman-teman lepas itu nanti di dalamnya kayak ada kaca-kaca gitu Nah itu merupakan kabel dari fiber optic gitu teman-teman Kemudian selanjutnya ada kabel strike Nah kabel jenis ini biasa digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan dengan perangkat yang berbeda Gambarnya ada di samping bisa teman-teman lihat Ini merupakan dari kabel strike Kemudian selanjutnya ada kabel cross Nah kabel cross ini merupakan jenis yang biasa digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan dengan perangkat setingkat Maksudnya perangkat setingkat itu gimana sih bang gitu kan Nah perangkat setingkat itu maksudnya adalah perangkat yang jenisnya sama Kayak misalnya dari PC ke PC, hub ke hub, atau dari router ke router, dan lain sebagainya Intinya dengan perangkat yang setingkat Itu untuk kabel cross Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis jaringan Yang pertama itu ada fungsi Kemudian ada geometri Dan kemudian ada topologi Kalau berdasarkan fungsi Itu ada client server dan peer-to-peer Kalau client server itu Dia bersifat terpusat di dalam server Kemudian kalau peer-to-peer itu bersifat individu Dari orang ke orang gitu Tidak dikendalikan oleh server Kemudian selanjutnya ada geometri Pada geometri ini terdapat pan, lan, man, dan wan Kemudian ada topologi Itu ada topologi bus, ring, mesh, tar, dan topologi pohon atau tree Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis jaringan Berdasarkan geometris Yang pertama itu ada pan atau personal area network Yang biasanya kita gunakan gitu ya Ada laptop, mouse, headset, handphone, printer, segala macam Yang biasanya kita gunakan Itu bersifat personal Kemudian selanjutnya ada local area network Nah pada local area network ini Merupakan jaringan yang berada dalam satu gedung Namun beda lantai Itu namanya local area network Kemudian yang ketiga itu ada man Atau metropolitan area network Nah man ini merupakan sistem jaringan komputer Yang berada di dalam satu wilayah Namun berbeda gedung Kalau lantai itu satu wilayah dalam satu gedung Namun untuk man itu Kalau man itu satu wilayah namun beda gedung Kemudian ada jaringan one atau wide area network Nah pada one ini merupakan jaringan komputer Yang berada di seluruh dunia gitu Dan terhubung seluruh dunia Maupun itu beda gedung Mau beda provinsi, beda wilayah Nah itu menggunakan jaringan one atau wide area network Kemudian selanjutnya ada topologi jaringan Topologi jaringan komputer merupakan sebuah konsep Atau cara yang digunakan Untuk menghubungkan dua atau lebih komputer Menjadi dalam satu jaringan Saling yang terkoneksi Itu merupakan topologi jaringan Kemudian selanjutnya ada topologi bus Nah topologi bus ini merupakan model bus komputer Yang terhubung ke dalam sebuah jaringan Yang disusun rapi seperti antrian Yang dihubungkan dengan satu kabel koaksial Serta konektor BNC Kemudian pada ujung jaringan Menggunakan terminator Sebagai perangkat penutup Kemudian kelebihan topologi bus ini Topologi ini mudah dipasang Kemudian lebih sedikit kabel yang dibutuhkan Daripada topologi mesh dan star Jadi topologi bus ini Kabel yang kita gunakan itu sedikit teman-teman Kemudian ada kekurangan dari topologi ini Kekurangannya itu yaitu Sulit dalam mendeteksi kesalahan Jadi misalkan dari topologi ini ada kesalahan Maka kita itu susah untuk mendeteksinya Kira-kira ada salahnya di mana Itu kekurangan dari topologi bus Kemudian kekurangan selanjutnya yaitu Topologi bus ini tidak terukur Karena ada batasan berapa banyak node-nya Yang dapat kita hubungkan dengan kabel blackbound Itu topologi bus Kemudian selanjutnya ada topologi ring Topologi ring ini menghubungkan komputer dengan komputer lainnya Secara terus menerus dan kemudian akan terhubung lagi ke komputer pertama Ini merupakan topologi ring Nah kemudian pengiriman data pada topologi ring ini dilakukan secara berurut Misalnya dari komputer 1 ingin mengirim komputer 3 Maka data harus melewati komputer 2 terlebih dahulu Nah kelebihannya dari topologi ring ini mudah untuk dilakukan instalasi Kemudian untuk dikelolanya itu lebih mudah Seperti menambahkan atau menghapus perangkat dari topologi hanya 2 tautan yang perlu diubah Kemudian ada kekurangan dari topologi ini Kekurangan itu yaitu kegagalan link Dapat menyebabkan kegagalan seluruh jaringan Karena sinyal pada topologi ini tidak akan bergerak maju karena kegagalan Jadi kalau ada kegagalan yaudah tidak akan terkirim gitu Kemudian pada topologi ring ini terdapat masalah traffic data Karena semua data itu beredar di dalam ring Jadi misalnya mau kirim dari komputer 1 ke komputer 3 Maka itu harus melalui komputer 2 terlebih dahulu kan Jadi itu yang dimaksud adalah Data yang akan dikirimkan itu beredar di jaringan itu sendiri Topologi star ini menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lainnya Nah topologi ini membutuhkan perangkat hub atau switch Dan kabel yang digunakan adalah kabel jenis UTP Yang dilengkapi dengan konektor RG45 Perangkat hub atau switch bertugas untuk mengontrol data Dan menjadi pusat dari jaringan ini Jadi apabila teman-teman ada mengirim data dari komputer 1 menuju komputer 2 gitu ya Nah maka hub atau switch yang menentukan IP komputernya nih Mana yang akan dituju tanpa melewati komputer yang lainnya Kalau yang sebelumnya topologi ring itu kan kalau mengirim data itu melewati komputer yang lainnya Tapi kalau topologi star ini tidak melewati komputer lainnya gitu Kemudian kelebihannya dari topologi star ini lebih murah Karena menggunakan satu input output yaitu berupa hub atau switch itu hanya menggunakan satu Kemudian lebih mudah untuk melakukan instalasinya Jadi untuk setting topologi star ini mudah banget teman-teman Kemudian Ada kekurangannya juga Kekurangannya itu kalau hub atau switchnya mati Yaudah berarti topologi ini tidak bisa digunakan gitu teman-teman Kemudian ada hub Maksudnya selanjutnya ada kekurangan selanjutnya Yang itu ada hub membutuhkan lebih banyak sumber daya Dan pemeliharaan rutin karena merupakan sistem terpusat gitu ya Dari semua komputer yang ada gitu Itu untuk topologi star atau topologi bintang Dan selanjutnya ada topologi mesh Topologi ini untuk menghubungkan komputer satu dengan yang lainnya Dapat menggunakan kabel tunggal Jadi dalam proses pengiriman data dari komputer satu ke komputer lainnya Akan dapat langsung mencapai komputer yang dituju Tanpa melewati komputer lain gitu teman-teman Nah topologi mesh ini juga tidak menggunakan switch dan hub Jadi tidak melewati switch dan hub Kemudian ada pun kelebihan dari topologi mesh ini Yang pertama itu jalur pengiriman yang digunakan itu cukup banyak Karena memperlukan kabel yang banyak Dari komputer ke komputer lainnya Kemudian tidak berebut jalur Pada saat proses pengiriman data Kemudian bandwidth yang cukup lebar Kemudian kelebihan selanjutnya itu teknik securitynya yang baik pada topologi ini Jadi topologi ini memiliki keamanan yang baik gitu ya Karena pengiriman dari komputer ke komputer Tidak melewati komputer lainnya Seperti topologi ring Kemudian kekurangannya yaitu Saat proses instalasi sangat membutuhkan banyak kabel Yang tentunya itu bakal ngeluarin biaya banyak banget Untuk menggunakan topologi mesh ini Kemudian topologi mesh ini juga memiliki kekurangan Yaitu proses instalasi yang rumit gitu ya Karena harus menyambungkan jalur satu per satu antar komputer Itu untuk topologi mesh Kemudian selanjutnya ada topologi pohon atau tree Topologi ini biasa disebut sebagai topologi pohon Adalah gabungan beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus Jadi topologi tree ini merupakan gabungan dari dua topologi teman-teman Yang pertama itu ada star sama bus Jadi setiap topologi star akan terhubung dengan topologi star lainnya Dengan menggunakan topologi bus Topologi ini biasanya mempunyai beberapa tingkatan jaringan Dan jaringan yang mempunyai posisi tingkat lebih tinggi itu Biasanya dapat mengontrol jaringan yang mempunyai posisi lebih rendah dari tingkatannya Nah ini adalah topologi tree Gambarnya bisa teman-teman lihat di bawah Nah kemudian selanjutnya itu perangkat jaringan dasar itu ada apa aja sih Yang pertama itu ada Ada modem ADSL Ada switch Ada hub Kemudian ada Router Modem ADSL itu adalah perangkat yang biasa digunakan untuk menghubungkan komputer antara router ke saluran telepon Untuk menggunakan layanan ADSL Kemudian ADSL ini seperti modem lainnya ya teman-teman Modem ADSL ini merupakan trans receiver Kemudian selanjutnya ada switch Nah pada switch ini berfungsi untuk membantu menghubungkan perangkat komputer Fungsi switch juga dapat dikategorikan dalam jenis perangkat keras jaringan komputer Kemudian selanjutnya ada hub Nah untuk hub ini merupakan sebagai titik koneksi pada setiap jaringan komputer Itu untuk hub Nah kemudian ada router Router ini merupakan perangkat yang berfungsi untuk mentransmisikan paket data dari jaringan internet ke perangkat lain Menggunakan proses routing Jadi kalau teman-teman mau internet kan Dipastikan itu kan harus ada router Kenapa? Karena router ini berfungsi untuk mentransmisikan jaringan internet dari router ke perangkat kalian Entah itu hp, laptop, komputer, atau sebagainya Oke itu aja yang dapat disampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih sudah menonton